Terima kasih. Pertama kali saya datang ke sini, saya takut. Tapi pas saya datang di sini satu hari, terus ngomong sama ketua-tua di sini, sama anak-anak dance di sini, komunitas di sini, poso itu ternyata nggak seperti yang dibayangkan di luar sana. Ternyata poso itu beda. Mungkin cuma dulunya itu kacau, tapi sekarang udah berubah. Jadi kotanya sedikit agak menyenangkan dan fun. Saya suka dance karena dance itu adalah bagian dari hidup saya. Harapan saya di poso itu, poso itu salah satunya menjadi kotanya menyenangkan. Komunitas-komunitas di dance ini bisa berkembang untuk anak-anak dancer. Bisa saling respect, saling peduli sama lain, jadi bisa saling sharing, biar poso perkembangan dance di poso itu lebih meningkat lagi dan juga bisa dikenal dari di seluruh Indonesia. Kalau menurut saya poso ini kotanya bagus, makanannya enak-enak, orangnya ramah-ramah. Ya, saya suka dance karena pertama dance itu kegiatan positif, dan juga olahraga, terus kita bisa mengembangkan bakatnya kita di situ. Jadi saya pikir-pikir daripada kita tidak ada kerjaan, daripada nakal-nakal, mending kita ngedance. Saya suka dance, dan harapan saya juga buat anak dance atau B-B-B-B di poso, kalian harus sering nonton-nonton YouTube seperti yang saya bilang tadi, soalnya di situ banyak tutorial-tutorial yang basic-basic, kalian harus banyak belajar basic, terus kalian kalau ada battle di luar, ikut, berani ikut, walaupun kalah atau apa, janganlah kalau ikut battle, nggak usah dulu kejar menang, mending pengalaman dicari ke sebanyak sama uji mental, terus kuat mental kalian. Kota Poso itu aman, tertutup, depo. Pokoknya kayak begini, sudah alam masih kuat, alam mantap, depo jalan-jalan juga bahaya itu, apa ya, tikungan, bikin tantangan loh. Jadi itu yang, terus depo orang-orang di sini juga, tunding ada di luar sana, jahat, masih keras-keras, tapi tu datang sini, tarah seperti begitu, semua aman dan tertib, baik, parah. Suka dance karena itu sapu talenta yang bos kasih, karena semua masing-masing putalenta deh, jadi sapu talenta tuh dance. Banyak anak-anak yang suka-suka dance, karena gitu, sebuah keluar di TV-TV, tergantung dari kita yang pengajar ini, maukah tidak ajar dia, gitu, dari tuarang. Kalau mau ya harus bagi, dan itu memang harus bagi, bukan harus ini, tunggu. Harus bagi. Seperti apa yang tuang punya dapat kasih dari bos, tumpet talenta tidak mati di kita, saya. Tapi ada. Dengan hasilnya. Sebenarnya sebelum berangkat, agak ragu-ragu buat minta izin, karena kabarnya desa-sesusnya kurang baik di pusul, tapi ternyata boleh, dan waktu ke sini, luar biasa bagus alamnya. Sama masih kelihatan bagus, karena nggak terlalu kota seperti kota-kota besar lainnya, jadi masih bisa disikmati, sama orang-orangnya juga sangat ramah, jadi nggak seperti stigma yang biasanya didengar. Aku suka dance, karena waktu aku ngedance, ada perasaan yang kayak menemukan sesuatu yang nggak ada di hal lain, gitu. Jadi itu patut dipertahankan, sama dance membuka kesempatan yang nggak aku dapatkan sebelumnya. Sering-sering kumpul, kalau bisa sering-sering keluar dari poso juga, biar tahu kalau dunia itu besar. Dunia itu besar, kesempatan itu banyak, dan banyak ilmu yang bisa diserap, baik secara gratis, ataupun bayar. Kalau bayar ya usaha, karena itu passion, jadi kita harus ada pengorbanan.